Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami di channel Freakoding Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Bagaimana cara mencari nilai tertinggi Terbanyak, terendah, rata-rata, total Di data grid view di Bnet Oke, langsung saja Yang pertama kita tambahkan satu buah data grid view Agak saja Add column Nilai Seperti ini Selanjutnya tambahkan satu buah button Ubah namanya menjadi Process Oke Tambahkan label dan text box Bahkan dimodifikasi dulu Terima kasih telah menonton! Oke Kira-kira seperti ini Di sini nantinya kita Sampilkan nilai tertinggi Dari data grid viewnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! oke seperti ini di textbox ini tertinggi ini terendah ini rata-rata total dan juga ini terbanyak oke langsung saja kita masuk ke codingnya double klik tombol proses silahkan ikuti codingnya selamat menikmati selamat menikmati oke seperti ini sedikit penjelasan untuk sel 0 ini merupakan disini karena mulainya hitungan data grup itu dari 0 maka nilainya sel 0 sama int32 itu untuk nilai yang tidak terlalu panjang coba kita kita jalankan terlebih dahulu oh belum saya lupa disini oke nilai tertingginya 4.3 disini untuk tertinggi sama dengan max kita coba terendah copy saja disini rendah ini ini copy lagi untuk rata-rata untuk total sedikit berbeda seperti ini seperti ini selamat menikmati 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 isi oke tertinggi 54 serendah 2 rata-rata 10 totalnya 68 bagaimana untuk mencari nilai terbanyak untuk terbanyak kita tambahkan satu buah data group itu lagi tambahkan kolumnnya jumlah kembali ke kode editor silahkan ikuti coding untuk nilai terbanyak selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.